hai hai lebih tanggal 1 Maret 2021 hari ini pertempatan dengan kegiatan PTS atau penilaian semesta karena kebetulan minggu lalu kita sudah PTS perjalanan dan kemudian untuk minggu sekarang kita akan PTS pembelajaran seperti apanya dengan teman kita, umuraga, ada bahasa Inggris, ada yang lainnya atau sekali dan jangan lupa jarum untuk PTS hari ini apa kabunawan? untuk PTS ini yaitu PTS Asipadua jujur, disiplin, dan prestasi oke oh itu kita oh jadi untuk sekali lagi untuk baik-baik itu untuk Tuhan jujur adalah kunci kesuksesan ya berarti kita harus bersungguh-sungguh betul sekali betul sekali betul betul sekali betul sekali betul betul selanjutnya Indonesia Raya kepadahan ini dimohon untuk berdiri selamat menikmati selanjutnya 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 Oke. Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Danak yang Ustadz cintaiin kerana Allah dan bertemu kembali untuk usheitsawan. Dan orang itu sajuhan merojah. Seperti biasa yang mana kita senapiasa membacakan suruh anabbat sampai suruh anas di setiap pekan. Karena ini adalah pekan yang baru Maka silahkan anak-anak semuanya dibuka Surah An-Nabah Jadi dalam hari ini Khusus hari ini barangkali dan selanjutnya Nanti barangkali kita tidak sesuai jadwal Membaca semua ya Karena waktu yang terbatas Jadi nanti kita secukupnya Baik Yang penting teruhnya terisi Dan biar lebih semangat lagi nanti Melaksanakan penilaian kena semester Baik-baik Kita mulai saja ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Zidna Ilman nafi'ah Ilman nafi'ah Ilman nafi'ah Wa fahman wasi'ah Allahu marzubna Fahman nabiyyin Wahifzal mursalin Wa ilhaman Wa ilhaman Malaikati Al-muqarrabin Birahmatika Ya arhaman Rahimin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim 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 Terima kasih. 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 Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah 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 selamat menikmati kan nah Zifara mau memberi masukan nih gimana kalau kita membaca buku saja teman-teman tau gak buku itu jendela dunia meskipun kita di rumah saja tetapi dengan membaca buku kita bisa tahu dunia di luar dan sadar nah teman-teman Zifara punya buku yang menarik nih mau tau gak ini dia ini dia bukunya judulnya adalah katakan insyaallah ya penulisnya adalah Albi Shafi ilustraturnya adalah Niko Dwice nih buku ini menceritakan empat anak perempuan yang pertama ada Aisyah ada ada Naura ada Siska dan ada Ina Ina Mereka berempat berencana untuk mengerjakan tugas kelompok bersama di rumah Naura sepulang sekolah Aisyah berkata kepada Naura insyaallah Aisyah kepada Naura Naura menjawab aku tunggu ya di rumah jangan lupa bawa perawatannya di sore harinya Aisyah Aisyah pun tiba di rumah Naura rumahnya tampak sepi ternyata teman-teman yang lain belum pada datang Assalamualaikum Salam Aisyah lalu Naura lalu Naura menjawab wa'alaikum Salam mereka pun berdua masuk ke rumah Naura Aisyah bertanya kok teman-teman yang lain belum pada datang lalu Naura menjawab mungkin sebentar lagi tak lama kemudian Ina pun datang lalu mereka asyik mengerjakan tugas kelompok bersama namun hingga tugas selesai Siska belum juga datang kenapa ya? keesokan harinya di sekolah Aisyah, Naura, dan email bertanya kepada Siska Siska, mengapa kamu tidak ke rumah Naura untuk mengerjakan tugas kelompok? Siska pun menjawab maafkan aku ya kemarin aku ketiduran jadi lupa telah berjanji kepada kalian untuk mengerjakan tugas kelompok bersama kalian sesak Siska lalu Aisyah mengingatkan Siska lain kali kalau berjanji katakan Insya Allah Insya Allah artinya jika Allah berkehendak maka segalanya dikabungkan nah teman-teman melalui buku ini kita jadi tahu arti penting mengucapkan ucapan mulia Insya Allah Alhamdulillah terima kasih semuanya telah menyaksikan video di para salam literasi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah mwah jika Allah menghendaki dalam Quran surat Al-Kafi ayat 23 sampai 24 disebutkan dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu aku pasti melakukan itu besok pagi kecuali dengan mengatakan Insya Allah luar biasa luar biasa diipatang lucu sekali ya videonya jadi pengen selalu membaca masih kelas 1 protensinya masih banyak yang bisa dipercaya apalagi ditambah dengan animasi animasinya jadi semuanya lari betul-betul pentingnya berkata Insya Allah ketika sedang menerjati insya Allah itu akhirnya jika Allah berkata kita atas segalanya ditambah oke dari anak-anak Isana kelas 1 kelas 1 saya mau menceritakan tentang kura-kura dan kelinci saya mengambil dari buku 25 fabel dunia disusun disusun oleh Sita Mayari judul ceritanya adalah kura-kura adu lari dengan kelinci pada suatu pagi adu kura-kura dan kelinci lagi mengobrol di pinggir sungai hei kura-kura kamu tahu tidak aku berlari tercepat di seluruh dunia mata kelinci sombong emang iya pasti aku bisa mengalahkanmu emang kamu bisa mengalahkanku jalanmu saja sangat lambat mana mungkin kamu bisa mengalahkanku oke besok kita adu lari disini lagi ya dan besok aku memakai bulu putih di atas kepalaku biar kamu bisa lihat aku di antara rumput-rumput yang tinggi oke besok kita disini lagi oke sebenarnya kura-kura tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan kelinci tapi dia mau memberi memberi pelajaran untuk kelinci biar dia tidak sombong lagi jadi dia pulang ke rumahnya dan meminta bantuan kepada saudara-saudaranya memakai bulunya dan bersiap di posisi masing-masing ada yang di lembah ada yang di bukit dan di tempat lainnya sementara kura-kura di bukit keempas keesokan harinya kelinci pun datang dan melihat bulu putih di antara rumput-rumput yang tinggi kata kelinci wah kura-kura sudah siap dan kelinci satu dua tiga gol bahwa kelinci sudah di depan dan kura-kura ketinggalan jauh di belakang kelinci tapi di gunung ke satu ada kura-kura lagi kelinci pun kaget aku sudah sampai sana dan kelinci pun lari paling cepat kura-kura pun ketinggalan lagi di bukit keduanya ada lagi kura-kura dan kelinci pun ketinggalan dan kura-kura pun ditinggalkan lagi tapi pas sudah bukit sampai keempatnya kelinci katanya wah aku percaya diri pasti aku pasti menang yang kura-kura asalmu yang kura-kura itu sudah 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 di sana katanya kata kelinci loh kok bisa kata kura-kura aku menang aku menang dan akhirnya kura-kura pun menang karena dengan kecadikannya bahwa kelinci pun yang sombon pun malu karena dia sudah sombong tadi kepada kura-kura oke sekian ya pesan-pesannya adalah kita tidak boleh sombong dan kita harus merendah hati kepada teman-teman kita yang lain terima kasih sudah mendengarkan ceritaku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati dua cerita yang terakhir itu tadi tentang ada hewan-hewan yaitu ada kelinci dan kura-kura betul kura-kura betul-betul juga oke 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 kita lanjut saja langsung untuk pertanyaan dari kelas bawah nah ketika tadi dicerita dari anak-anak-anak ada tokoh atau ada karakter nah pertanyaannya adalah sebutkan tokoh yang ada di dalam cerita katakan insyaallah ya oke 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 Oke, selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.